Tiongkok kini punya 400 senjata nuklir, bertambah hampir dua kali lipat dalam dua tahun terakhir, menurut laporan Tahunan Pentagon. Depan AS juga menyebut Tiongkok melakukan 135 uji coba dan latihan rudal selama setahun terakhir, terbanyak dibandingkan total peluncuran rudal di seluruh negara lain di luar rudal yang diluncurkan di wilayah perang seperti Ukraina. Laju penambahan persenjataan ini, menurut Pentagon, bisa mengimbangi AS. Laporan ini juga menyebut Tiongkok semakin sering lakukan perilaku militer yang tak aman dan tak profesional terhadap AS dan sekutu di kawasan, terutama terhadap Taiwan, menurut analis. Meski sering bertindak agresif, Tiongkok diperkirakan tak akan menyerang Taiwan dalam waktu dekat. Menurut pejabat senior Dephan AS, Tiongkok sedang mempersiapkan kenormalan baru aktivitas militer di sekitar Taiwan. Selain Taiwan, sejumlah negara kepulauan di samudera Pasifik yang menghubungkan benua Asia dan Amerika juga jadi perebutan kedua negara. Tiongkok mendekati kepulauan Salomon dan mengindikasikan rencana untuk punya kehadiran militer yang lebih permanen. Sementara Amerika Serikat untuk pertama kalinya pada September lalu mengadakan konferensi tingkat tinggi dengan negara-negara Pasifik. Dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan AS di Kamboja, Menteri Pertahanan Tiongkok menyebut Taiwan sebagai batas yang tak bisa dilanggar. Namun agresi Tiongkok meluas ke wilayah lain termasuk Laut Tiongkok Selatan, di mana armada militer AS baru saja menyelesaikan pelayarannya di perairan yang jadi lalu lintas perdagangan bernilai triliunan dolar pertahunnya. Tiongkok mengklaim wilayah laut Tiongkok Selatan dan mengacuhkan putusan Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa Tiongkok tak punya hak historis atas wilayah laut tersebut. Dari San Francisco, California, Virginia Gunawan dan tim VOA.